masih bersama lulusan HDTV untuk kesempatan kali ini ini bukan video tentang tutorial ya tapi disini saya akan menunjukkan salah satu hasil karya saya disini saya membuat sebuah dudukan untuk bawa galon ya ini saya buat untuk dipakai di motor pit nah ini motornya dan ini saya buat bisa dibongkar pasang dengan mudah ini untuk 2 galon ini saya terinspirasi dari Sagalaya Motoshop nah disini saya dapat stiker ini bukan saya bikin ya tapi ini saya dapat setelah beli produknya yaitu ini ini untuk box ya untuk Honda ADV untuk motor ADV nya juga ada ini belum tak pasang mohon maaf Sagalaya Motoshop ini stikernya saya pakai ini bukan saya klaim hak ciptanya ya cuman saya stikernya ya kenapa anda tidak mengirim stiker ini nempel di produk anda jadi saya nempel disini jadi intinya saya membuat ini terinspirasi dari produk-produk dari Sagalaya Motoshop kenapa itu juga tak bikin warna hitam top juga kalau untuk perbedaannya sendiri sudah jelas ya ini menggunakan besi utuh kalau sedangkan saya menggunakan pipa ini untuk pipanya sendiri ukurannya sekitar berapa ini 1 in kalau gak salah ya ini saya gunakan pipa seperti ini ini bekas potongannya saya singkirkan dulu jadi ini saya gunakan pipa 1 in nah disini ini ada tekuan kayak gini ya ini nanti fungsinya sebagai nah disini numpang di post-step ini kanan kiri untuk besi yang melengkung ini ini kan untuk dudukan galonnya ya ini ada dua depan dan belakang ini saya gunakan besi bekas bangunan besi besi kolom bangunan ya ini dibentuk sedemikian rupa pas dengan galon jadi kalau numpang disini posisinya itu tidak longgar tapi pas di bagian belakang ini saya kasih lubang disini ini untuk mempermudah dalam pemasangan ya mongkar pasangnya gampang terus di bagian belakang ini yang saya tempel stiker tadi ini ini plat sekitar 1,5 mili ini hanya untuk pegangan aja dan kebetulan stikernya nganggur saya tempel disini untuk finishingnya sendiri ada beberapa bagian yang saya dempul biar kelihatan lebih rapi nah seperti ini contohnya karena las-lasan saya masih kurang bagus jadi sebagian saya dempul biar kelihatan rapi sedangkan di bagian bawah bagian depan nih kanan kiri ini ada besi L gini ya ini saya ambil dari sambungan pipa seperti ini ini sambungan pipa untuk pipa besi satu in nah seperti ini ini L ya terus yang sini bisa dikasih sambungan juga misal kita mau bikin rak atau apa ini pakai sambungan seperti ini bisa gak harus jelas nah dari sambungan ini ini saya ambil yang ini ini untuk dudukan nah ini ini sama fungsinya sebagai tumpangan atau numpang di post-step jadi beban dua galon ini nanti bebannya di post-step kanan dan kiri untuk bagian belakang sendiri sebenarnya sudah saya buatkan pengganti bagel aslinya ya barangnya itu nah itu jadi disini ini saya buat lubang dan ada dratnya juga ini jadi misal ini dipasang terus yang dudukan galonnya tinggal ditumpangin terus dibaut jadi jadi misal mau kita pakai harian untuk boncengin temen atau saudara atau apa dudukan galonnya tinggal kita copot terus tersisa ini di motor jadi ini tidak mengganggu bisa sebagai pengganti bagel aslinya nanti akan saya coba praktekan pemasangannya seperti apa disini seperti ini dan posisi ini sudah saya sesuaikan dengan badan atau si pengendara ya jadi misal seperti ini dipasang nah ini nanti pantatnya tidak terkena besi ini jadi masih aman nah ini misal tidak tanpa itu ya bagel tambahan menggunakan bagel asli ini masih bisa langsung dipakai tinggal kita ikat bagian sini nah ini sama postet dan yang sebelah nah ini juga tinggal di ikat kenapa saya buatkan dudukan seperti ini karena waktu tidak ada ini ini masih bisa membawa 2 galon ya cuman posisinya sampai sini kadang kalau pas dibawa atau di posisi berkendara membawa galon itu galon kadang suka mendorong-dorong si pengendara sedangkan disini juga ada galon 2 jadi ini bisa membawa 4 terus kenapa kalau cuma tak bikin 2 ya karena kasihan motornya juga ya jadi cukup 2 aja lah sebenarnya bisa dibikin 4 ya ini tambah 1 cuma 1 cuman untuk keamanan berkendara lebih baik 2 cukup kalau cuman 2 galon gini kan mungkin bebanya setara dengan 1 orang yang bonceng ya mungkin sekitar 40 sampai 70 kg jadi masih aman untuk ready-nya juga masih oke tapi untuk keamanan jika membawa galon pakai dudukan seperti ini ini walaupun sini udah diikat tapi untuk keamanan ini lebih baik juga diikat bagian belakang langsung ke bagel aslinya ini karena untuk posisinya sendiri udah pas jadi tidak bakal goyang kemana-mana kalau bawah udah diikat ini udah termasuk sangat aman oke sekarang saya coba pasang bagel yang merah dulu nanti seperti apa bisa dilihat disini tinggal kita buka baut ini ya baut bagel ini ada 4 buah kemudian kita pasang bagel yang sudah kita buat yang udah sesuai dengan dudukan galonnya oh iya di slammer disini saya buat bagel dan dudukan galon ini tidak menerima pesanan ini hanya sebagai contoh saja misalnya mau buat di rumah atau mencotek silahkan boleh caranya seperti ini untuk lubangnya atau panjangnya disesuaikan sendiri tapi kalau untuk masalah lubang ini lubang baut bagelnya itu disamain dengan aslinya biar nanti pas masang itu langsung pluk langsung pas jadi lebih gampang oke ini saya ganti dulu nah ini bagel asli sudah terlepas selanjutnya tinggal kita pasang yang ini ini lubangnya sudah pas ya tinggal seperti ini terus dibaut dan ini dia setelah bagel terpasang seperti ini ini hanya lebih mundur sekitar 20 cm dari aslinya kalau aslinya cuma sampai sini ini saya tambah segini nah tuh sekarang kita coba pasang dudukan galonnya nah ini jika dipasang seperti ini nah ini ini tinggal kita taruh di atasnya terus kita pasin ya pada bagian postepnya terus pada bagian belakang ini ini tinggal kita pasang baut nah ini lubangnya sudah pas ya nah itu tinggal kita gunakan baut disini usahakan menggunakan baut yang kepala payung jadi muternya gampang tinggal kita masukin langsung putar pakai tangan bisa ini coba saya kasih contoh galon kosong nah ini ukurannya sudah pas satu lagi sangat mantap sekali ini untuk bagian pengikat ini ini juga sudah saya buatkan ya dari karet nah karetnya seperti ini ini pada bagian ujung saya buat seperti ini terus ini dari kawat saya masukin selang yang kecil biar lebih bagus biar lebih enak dipandang juga ini nah ini ini tinggal kita taruh disini nah seperti ini tuh lalu kita tarik ini gak terlalu kenceng ya terlalu cuman tak bikin press aja pas jadi gak bongkar pasangnya ini sangat mudah nah ini nah seperti itu ini udah sangat aman sekali mantap sekali bisa dilihat ini untuk posisi readingnya juga masih nyaman dan untuk bebannya juga masih aman untuk di jalan oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa support lulusan kctv dengan cara jauhi narkoba jangan mampok-mampokan dan makan makanan yang bergisi terima kasih selamat menikmati